Intro Oke, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang Bagaimana sih menentukan frekuensi tita organa tertutup Atau disingkat dengan TOT Oke, nah Langsung saja tita organa tertutup Atau disingkat dengan TOT Jadi nanti untuk nada dasar N sama dengan 0 Nanti gambar dari keadaan gelombang bunyi pada tita organa tertutup Itu artinya nanti salah satu ujungnya itu tertutup Salah satu ujung tita tertutup Jadi ujung yang lain yang terbuka Nah, bagaimana sih bentuknya kira-kira Nah, jadi nanti bila ini garis tengahnya Maka Di sini Bentuk gelombang dari tita organa tertutup itu dia seter empat Ya, seter empat gelombang Jadi misalkan kalau dia seperti ini Gelombangnya, maka kita hanya ambil ini seter empatnya Nah, ini dia Nah, ini dia seter empat gelombang Ya, oke Nah, jadi Ini kayaknya ada suara kucing Kucing saya disini Jadi saya urus dulu Tapi gak apa-apa, bisa kita lanjut kok Udah ada Kayaknya dia udah kelaparan nih Oke Tapi gak masalah ya Kebetulan kakak nih suka melihara kucing Jadi ya Mohon maaf Bila video ini terganggu gitu Oke Nah Jadi kita tadi sampai disini Bahwa panjang gelombangnya itu adalah seter empat Panjang gelombangnya itu adalah seter empat lambda Nah Jadi nanti disini Ini Sudah bisa saya Apanya Oke Jadi panjang tipanya nanti disini Itu adalah kita namakan dengan L Dimana L itu nanti sama dengan seter empat lambda Nah Jadi bagaimana sih menentukan frekuensinya Kalau menentukan frekuensinya Atau F Maka nanti F nya Itu sama dengan 2M Ditambah 1 per 4L Dikali dengan V Nah V disini nanti Itu adalah kecepatan bunyi di udara Nah Kalau misalkan Tidak disebutkan Kecepatannya dalam soal Maka buat saja 340 meter persekon Jadi sih Ini udah ketetapan ya Sudah ketetapan Jadi gak susah-susah amat sih Oke Nah Bagaimana dengan L L itu adalah panjang tipa Kemudian Itu satuannya meter Nah Kalau lambda tentunya panjang gelombang ya Panjang Gelombang Nah Bila ingin mencari panjang gelombang nanti Anda bisa gunakan Dari sini Bahwa V sama dengan lambda dikali frekuensi Begitu Ya Jadi kalau ingin mencari panjang gelombang Gunakan aja Tersamaan gini Oke Kemudian Disini nanti ada catatan Bahwa N itu adalah Nada Nah Kapan N nya 0 Ketika nanti disebutkan Nada dasar Nah Kapan N nya 1 Ketika disebutkan Nada atas Pertama Nah Begitu Kapan N nya 5 Berarti Berarti dia Nada atas Kelima Gitu saja Nah Kapan N nya 3 Berarti Ketika disebutkan Nada atas Ketiga Nah gitu ya Oke Deda lagi Dengan ada kata Harmonik Jadi Kalau ada kata Harmonik Kalau dia N nya 0 Itu artinya Sama lah Dengan harmonik Pertama Ya Kalau N nya 1 Maka harmonik Kedua Nah Begitu dia Kemudian N nya 2 Berarti harmonik Ketiga Nah Begitu Ya Seterusnya Jadi nanti Nada dasar itu Nada dasar ini Sama dengan Harmonik Pertama Gitu Nada atas Pertama Itu sama dengan Harmonik Kedua Nah itu dia Sinonimnya Oke Jadi Sampai disini Mengerti ya Cara menentukan Frekuensi Dan nadanya Oke Jadi Untuk lebih jelasnya Mari kita lihat Contoh soal Berikut ini Nah Di soalnya Diketahui Katanya Begini ya Di soalnya Diketahui Laju rambat bunyi Di udara 350 meter Per sekon Ini sudah disebutkan Kalau tidak disebutkan Maka buat saja 340 Tapi kalau disebutkan Ya tuliskan saja Gitu Ya Oke Nah disini Diketahui Diketahui Kecepatan bunyi Kalau kita ubah Terminator ya Oke Yang ditanya Itu adalah Apanya Yang ditanya Adalah Frekuensinya Yaudah Buat saja F nya Sama dengan 2M Tambah 1 Per 4L Dikali dengan V Tinggal kita Masukkan Maka disini 2 Kali 3 Tambah 1 Ya Kita buat Tambah 1 Nah Per 4 Dikali 70 ya Dikali 10 Pangkat Minus 2 Dikali 350 Nah Ada sesuatu Yang enak nih Untuk dibagi Ini 70 Sama-sama Dibagi ya Dibagi 70 Maka ini Sisa 5 Gitu Udah Nah Jadi Kita bisa lanjut Lagi Ya kesini Perhatikan F nya Sama dengan 2 kali 3 Berapa Tambah 1 7 ya 7 Dikali 5 Nah Pangkatnya Naik ke atas 10 Pangkat 2 Jadinya Atau 100 ya Per 4 Jadi Ini 35 Kali Ini kan 100 Hasilnya Per 4 Nah Tinggal Bagikan Aja Hasilnya 25 Jadi Kalau kita Kalikan 35 Kali 25 Itu Hasilnya 875 Hertz Gitu Nah Jadi Sangat Gampang Untuk Menentukan Frekuensi Pada Tuta Organa Tertutup Oke Demikian Penjelasan Dari Saya Nah Sebelumnya Pas Sebelum Kakak Tutup Jawabannya Itu Adalah B Oke Nah Jadi Disini Nanti Kita Sudah Tahu Bagaimana Menentukan Frekuensi Kita Organa Tertutup Atau TOT Nah Untuk Di video Selanjutnya Jika ada Yang mau Direquest Materi Yang kurang Jelas Atau Atau Permintaan Kalian Atau Mau Dibahas Kembali Silahkan Berikan Komentar Anda Dibawah Nah Demikian Penjelasan Dari Saya Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selanjutnya